Cara bermain board game Pantasi kloning with Nabil dan Nauran Board game dilengkapi dengan kartu bintang dan kartu bulan Di papan permainan, ada kemungkinan pemain akan berhenti di kotak bintang Jika berhenti di kotak ini, ambil satu lembar kartu bertanda bintang Tiap kartu berisi fakta pengetahuan dengan tanda satu bintang, dua bintang, atau tiga bintang Satu bintang berarti maju satu kotak Dua bintang berarti maju dua kotak Dan tiga bintang berarti maju tiga kotak Setelah melangkah, kembalikan kartu ketumpukan paling bawah Contohnya, Nauran mendapat kartu bintang satu Ayah bunda bisa membacakan pengetahuan yang ada di kartu tersebut Contohnya, hanya nyamuk betina yang mengisap darah Mereka butuh protein pada darah untuk pembentukan telur Kartu bintang juga bisa dimanfaatkan sebagai jalan alternatif untuk menang Caranya, kumpulkan kartu bintang yang didapatkan Ini berarti kartu tersebut tidak dapat digunakan untuk melangkah maju Bila mendapat tujuh bintang Maka Contohnya seperti ini Dua bintang, tiga bintang, dua bintang, berarti tujuh bintang Maka, pemain langsung bisa ke kotak seratus dan menjadi juara Kartu bintang juga bisa dimanfaatkan sebagai jalan alternatif untuk menang Caranya, kumpulkan kartu bintang yang didapatkan Ini berarti kartu tersebut tidak dapat digunakan untuk melangkah maju Jika jumlah bintang di kartu yang disimpan sudah mencapai tujuh Contohnya, dua Kemudian dia mendapatkan lagi tiga Dan dua Tujuh Pemain tidak perlu mencapai kotak nomor seratus Dan dianggap memenangkan permainan Selain kartu bintang, ada kartu gulang Kartu ini memiliki isi yang berbeda-beda Ada kartu fakta pengetahuan Kartu bebas rintangan Dan kartu berpindah Kartu fakta pengetahuan Memiliki tanda satu bulan, dua bulan, atau tiga bulan Satu bulan berarti mundur satu kotak Dua bulan berarti mundur dua kotak Dan tiga bulan berarti mundur tiga kotak Jika kamu sedang menyimpan kartu bintang Lalu mendapatkan kartu bulan Kamu boleh menukar nilai masing-masing kartu Jika kamu sedang menyimpan kartu bintang Lalu mendapatkan kartu bulan Kamu boleh menukar nilai masing-masing kartu Misalnya Kamu memiliki kartu bintang satu Dan mendapatkan kartu bulan dua Kamu bisa mengurangi jumlah bulan Yang berarti jumlah langkah mundur Dengan satu bintang tersebut Sehingga kamu hanya mundur satu kotak Kartu bintang yang telah ditukar nilai dengan kartu bulan Harus dikembalikan ke tumpukan paling bawah kartu Jika kamu mendapatkan kartu bebas rintangan Seperti ini Simpanlah kartu tersebut Maka kamu tidak perlu mematuhi perintah mundur Di kotak yang kamu singgali Kamu bisa terus melangkah Seperti biasa Satu kartu hanya bisa digunakan Untuk bebas dari satu rintangan Jika kamu mendapatkan kartu berpindah Contohnya seperti ini Maka kamu harus menuju kotak yang diperintahkan di kartu tersebut Menuju kotak 55 Berarti langsung dari 9 menuju kotak 55 Semua kartu bulan Yang telah kamu ambil atau gunakan Harus dikembalikan lagi ke tumpukan kartu paling bawah Demikianlah cara bermain Board game Fantastic learning with Nabil dan Naura Terima kasih telah menonton!